Diduga hendak tidur kembali, usai dibangunkan untuk sholat berjamaah, seorang santri tewas terjatuh dari lantai 2 di pesantrennya di Purwakarta, Jawa Barat. Keluarga yang mengetahui korban tewas, menangis histeris. Rista orang tua korban terus menangis histeris di rumah sakit Bayu Asih, Purwakarta. Ia tidak menyangka anak kesayangannya tewas dengan cara tragis. Korban Mario, warga Rengas Dengklo Karawang, tewas setelah jatuh dari lantai 2 pesantren Nurul Ilmi, pesawahan Purwakarta. Korban yang masih berusia 9 tahun diduga hendak bersembunyi, menghindari sholat subuh berjamaah. Korban sempat meminjam kasur untuk tidur di koridor kamar yang masih dibangun. Korban yang masih mengantuk diduga terjatuh dari ketinggian 8 meter hingga membentur batu pondasi. Ada yang tahu anak itu tidur atau tidak yang jelas jatuh dari situ. Entah itu nundutan mau ngambil sendal, mungkin dia lagi nundutan atau sempurannya diem dulu kepreset dan seperti itu. Sementara korban tadi ditemukan jam 7 pagi oleh santri lain. Belum, kita belum bisa memastikan dia ngumpet ataukah dia lari. Yang jelas pada saat dia harus ke masjid, dia tidur lagi. Polisi yang melakukan olah TKP langsung memeriksa sejumlah saksi, termasuk pengurus pesantren. Kini kasusnya dalam penanganan petugas reskrim, Polres Pesawahan, dan Polres Purwakarta. Dian Firman Syah, Purwakarta, Jawa Barat.